Perang yang terjadi di Gaza telah memasuki hari ke-100 pada minggu 14 Januari 2024. Meski begitu, sayang militer Hamas yakni Brigadal Hassam tak gentar menghadapi agresi yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Mereka bahkan terus mencoba melemahkan pertahanan Israel dengan menargetkan sebuah tank Merkava menggunakan rudal aliasin 105. Mereka juga terlibat dalam konfrontasi bersenjata dengan unit pasukan khusus Israel di kotakan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Hassam berhasil menargetkan sebuah unit infanteri Israel dengan peluru antipersonil. Mereka juga menembaki pasukan Zionis yang ada di sekitar kotakan Yunis dan posisi militer Israel di kamp pengungsi Al-Burij. Terbaru, Brigadal Hassam merilis sebuah video di kanal telegramnya pada Senin 15 Januari 2024. Dalam video itu dituliskan bahwa mereka melancarkan serangan ke arah pemukiman Israel yakni Ashdod. Diketahui, roket Salvo M75 dilesatkan sebagai tanggapan atas agresi Israel terhadap warga Sipil Gaza. Di awal video, terdapat pesan yang menyatakan bahwa Ashdod diserang tepat di 100 hari perang berkecamuk. Selain itu, Brigadal Hassam mengklaim memiliki lebih banyak rudal yang bisa diluncurkan ke Israel. Klip itu lantas menampilkan sejumlah rudal yang kemudian dilesatkan ke wilayah Zionis. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.